Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN mengajak kaum milenial baik Muhammad Diyad dan NU bersatu meningkatkan potensi di berbagai daerah di Indonesia, terutama memperluas sentra-sentra industri kreatif di sektor agrobisnis yang berbeda-beda agar masyarakat maju dan sejahtera. Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, KEIN, Sutrisno Bahir menghadiri Dialog Ekonomi Umat di GOR Sports Center Lamongan, Jawa Timur, Jumat Siang. Dalam Dialog Ekonomi Umat yang dihadiri 3.000 peserta yang mayoritas di dominasi generasi milenial, Sutrisno Bahir mengajak anak-anak muda untuk lebih kreatif menuangkan ide dan inovasi di berbagai daerah yang berdasar. Sesuai rekomendasi dan arahan Presiden Indonesia Jokowi Dodo, para generasi milenial Indonesia penemun ide dan inovasi kreatif harus di asah otaknya dengan sentuhan jiwa dan entrepreneur. Sehingga melahirkan entrepreneur atau pengusaha-pengusaha sejati ulu tanpa putus asa dan tidak pernah menyerah. Untuk menjadi entrepreneur yang tangguh, Ketua KEN mengingatkan bahwa jiwa entrepreneur harus dimulai sejak dibangku sekolah, terutama tingkat sekolah menengah, seperti saat dirinya memutuskan menjadi entrepreneur. Dengan jumlah pelajar di tingkat SMA, SMK, dan MA tahun 2017 dan 2018 sebanyak 20,3 juta orang, dan jumlah mahasiswa yang terdakar tahun akademik 2016-2017 sebanyak 6,9 juta orang, Sutrisno Bahir mengajak kaum milenial di berbagai daerah untuk mencari dan memperluas pembangunan sentra-sentra ekonomi industri kreatif, terutama di sektor agrobisnis seperti yang sudah dilakukan Kabupaten Lombongan. Nah, Muhammadiyah kan sudah mencantangkan gerakan ekonomi dan kemirausahaan menjadi gerakan ketiga setelah gerakan di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Nah, NU juga sekarang nuansanya ke sana. Bagaimana pesantren-pesantren NU itu menjadi pusat kemirausahaan. Nah, ini kalau ini berjalan kemudian pemerintahannya itu mendorong ke sana, nggak ada pemerintah persidihannya sederhana, nggak korupsi, egaliter, waduh, kita cepat akan menjadi negara yang maju, karena kita punya segalanya. Dia sendiri mempunyai roadmap di empat sektor. Untuk mendorong bidang agrobisnis, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan meningkatkan sumber daya alam dan menghasilkan skill sumber daya manusia, Sutris Nobahir Optimis Indonesia bisa melakukan percepatan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Miktahu Arief, Lamongan, Jawa Timur.